Dan untuk mengetahui kondisi terkini erupsi Gunung Agung, kita segera bergabung dengan Yunda Ariesta, langsung dari kawasan Karangasem, Bali. Dan juga ada Muhyiddin dari kawasan Pantai Kuta, Bali. Pertama-tama kita menuju ke Yunda Ariesta di kawasan Karangasem, Bali. Yunda, saat ini seperti apa kondisi Gunung Agung di sana? Baik, terima kasih Saki dan Salfa di studio. Saya laporkan kondisi terkini dari Gunung Agung di Karangasem, Bali. Sejauh pengamatan dari laporan PVMDG, pengamatan hingga pukul 12 siang tadi, penurunan aktivitas dari Gunung Agung sendiri terjadi. Dimana dapat dilihat dari kegempaan yang mulai menurun, hanya terekam gempa tekam menjauh sebanyak satu kali. Selain itu dapat juga saya sampaikan bahwa pada siang tadi, Kepala PVMDG Pusat Kasbani sempat melakukan peninjauhan ke pos Pantau Gunung Agung Rendang Karangasem. Dimana dari hasil peninjauhan juga melakukan jumpa pers, ia menyampaikan bahwa erupsi yang terjadi kemungkinan nanti tidak akan lebih besar dari erupsi yang terjadi pada 30 Desember lalu. Jadi nanti sesuai dengan pengamatan yang dilakukan, nantinya bila terjadi erupsi kembali, maka yang akan terjadi adalah hanya lontaran batu dan lava dan hembusan gas yang terjadi pada kawah Gunung Agung. Jadi sampai saat ini, ia masih menyatakan bahwa Gunung Agung masih dalam status siaga. Dapat juga saya sampaikan bahwa aktivitas Gunung Agung sejauh ini mengalami penurunan, namun aktivitas Gunung Agung masih dapat dikatakan tinggi karena masih akan bisa terjadi erupsi setiap waktu. Sehingga pihaknya menyarankan untuk khususnya bagi warga yang bermukim di 28 desa di lingkar Gunung Agung, agar selalu siaga dan menyiapkan alat mitigasinya seperti masker dan lain-lain. Guna mengantisipasi bila mana terjadi erupsi sewaktu-waktu yang kita sendiri tidak bisa menduga kapan terjadi erupsi lagi. Nah, dapat juga saya sampaikan pihaknya juga menyatakan bahwa pariwisata di Bali saat ini masih dalam kondisi aman, khususnya di Karangasem sendiri. Karena masih saat ini pihak PVMBG masih menetapkan bahwa zona bahaya masih dalam radius 4 km dari kawah Gunung Agung. Jadi, masyarakat yang melakukan atau ingin berwisata di luar 4 km dari kawah Gunung Agung masih aman dan masih aman terkendali. Selain itu, pihaknya juga menghimbau bagi para pramu wisata agar tidak mengarahkan wisatawan untuk melakukan pendakian. Karena sampai saat ini masih banyak ada pendakian-pendakian ilegal yang dilakukan para wisatawan. Sehingga pihaknya sangat menghimbau karena pendakian masih sangat berbahaya mengingat kondisi Gunung Agung masih status siaga. Jadi, bisa erupsi sewaktu-waktu. Selain itu juga bisa berpotensi terjadi longsoran. Dan dapat juga saya sampaikan, memasuki musim hujan, pihaknya juga menghimbau para... Ya, kembali ke studio. Baik, terima kasih Yunda Arista melaporkan langsung dari Karangasem Bali. Dan selanjutnya kita menuju ke kawasan Pantai Kuta, Bali. Sudah ada rekan Muhyiddin di sana. Muhyiddin, bagaimana suasana di Pantai Kuta jelang malam pergantian tahun baru? Dan apakah aktivitas Gunung Agung ini berpengaruh terhadap wisata di sana? Pantai Kuta saat ini semakin suri, semakin dipadati oleh pengunjung. Baik wisatawan asing maupun lokal, sudah semakin banyak berdatangan ke Pantai Kuta. Pemirsa, Pantai Kuta sendiri tidak terdampak erupsi Gunung Agung yang saat ini sedang mengeluarkan abu vulkanik. Namun di kawasan Pantai Kuta, saat ini masyarakat, baik wisatawan asing maupun lokal, tetap seperti biasa dan cuaca memang sedikit mendung, namun bukan dampak daripada erupsi Gunung Agung. Akan tetapi merupakan cuaca yang saat ini sudah memasuki hujan. Pemirsa, pengamanan Pantai Kuta sendiri dari kepolisian, TNI, Adat, dan Balawista semua diturunkan untuk mengamankan pesta kembang api yang sebentar lagi akan dirayakan di Pantai Kuta sebanyak 5.000 tembakan, yang mana biaya untuk kembang api tersebut menelan biaya sebesar 900 juta. Namun demikian, semua itu merupakan suatu bentuk peran pemerintah Kabupaten Badung untuk memanjakan masyarakat baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing yang berdatangan ke Pantai Kuta. Demikian juga jalan yang berada di depan Pantai Kuta mulai pukul 17.00 tadi sudah mulai disteril. Kepolisian sudah menjaga kendaraan yang lalu-lalang di depan Pantai Kuta diarahkan ke jalan alternatif. Hal itu berlangsung sampai pukul 00.00 nanti malam. Demikian laporan dari Bali. Terima kasih. Baik, terima kasih Muhyiddin dan juga Yunda Ariesta untuk laporan Anda. Kita akan terus update dari tempat-tempat Anda melaporkan.